Kepedulian korps marinir terhadap pembinaan olahraga tinju tidak terbantahkan. Beberapa hari lalu, sejumlah petinju marinir sukses mengalahkan lawan-lawannya dalam kejuaraan tinju amatir dan profesional di Surabaya. Bertanding di kelas 57 kg, peratu marinir Petrus Chandra menang pada menit kedua ronde pertama dari enam ronde yang direncanakan. Di sudut netral, ia berhasil mengkatpaskan Rian Yana HOS dari sasana UBS Surabaya dengan TKU pada ronde pertama. Tidak hanya itu petinju lainnya, peratu marinir Gideon Umbu yang turun di kelas menengah 69 kg berhasil menang angkam lawan Robert Coppa dari sasana UBS Surabaya. Dan peratu marinir Prabu Hadi, petinju dari Batalion Infantri 1 Brigif 2 Marinir yang juga bernaung di sasana Ampibib Boxing Camp Brigif 2 Marinir yang turun di kelas 68 kg berhasil mengalakan Jakob Ton dari sasana UBS Boxing Camp Surabaya. Gelaran tiju profesional Pusura Superfight ini diselenggarakan di Jumbatan Merah Plasa Surabaya, Jawa Timur 1 Oktober lalu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-87 Pusura serta perbaikan peringkat nasional tahun 2023 di Surabaya.